Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio Gadiar Oke teman-teman kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya Disini nanti kita akan berbagi ada 5 informasi penting ya Ini untuk sekolah maupun tenaga honorer ya Ataupun informasi lainnya Tentunya untuk siswa dan lain sebagainya Ya disini teman-teman silahkan ya Untuk melakukan cross check data Dan mungkin jika ada data-data yang perlu diperbaiki Segera teman-teman lakukan ya Disini ada batas waktunya sebelum 31 Maret 2023 ya Jadi mumpung masih ada kesempatan ya Sekitar 2 hari sekarang tanggal 28 teman-teman ya Nanti masih ada tanggal 29, 30, dan 31 Nanti kita akan berikan informasinya Ada 5 informasi penting apa Untuk sekolah dan tenaga honorer Maupun untuk siswa Untuk itu silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Baik kalian semua kita ingatkan kembali ya Bagi kalian yang baru pertama kali ya Bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya klik tombol like ya Silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya Biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami Baik kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di lamar resmi kita MasDiUKADER.com Disini kita akan berbagi informasi ya Khususnya di seputar dunia pendidikan Selamat menikmati informasi dari kami Dan semoga informasi ini bermanfaat ya Untuk kita semua Oke teman-teman kita lanjutkan ya Jadi untuk informasi penting ini Sebenarnya nanti kita tambahin satu ya Jadi nanti ada enam informasi Mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui ya Mungkin nanti ada hubungannya dengan sekolah Ada hubungannya dengan siswa ya Maupun ada hubungannya dengan tenaga honorer Langsung saja kita bahas Untuk informasi yang pertama ya Jadi untuk informasi yang pertama Ini mungkin teman-teman masih ingat ya Dengan adanya surat edaran ya Ini dari Badan Standar Kurikulum dan Assessment Nasional Pendidikan ya Ini tentang pendaftaran implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ya Tahun ajaran 2023-2024 Jadi untuk ajaran baru nanti di bulan Juli Kalau kita lihat teman-teman di dalam surat edaran ini Memang ada batas waktunya ya Kalau kita lihat di dalam poin 2 Kalau kita lihat di dalam poin 2 Disini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Ini membuka kembali ya Pendaftaran bagi Satuan Pendidikan Yang ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri Untuk tahun ajaran 2023-2024 Nah ini mulai 6 Februari Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Jadi mungkin ada sekolahnya ya Yang mungkin lupa ya Belum mendaftarkan IKM Ataupun ada mungkin Yang belum menyelesaikan pendaftaran ya Segera untuk dilakukan penyelesaian ya Sebelum 31 Maret 2023 Nanti bagaimana Pak untuk edaran resminya ini ya Edaran resminya seperti biasa Teman-teman nanti bisa kunjungi saja di dalam resmi kita MasDiUKD.com Teman-teman bisa ketikan saja untuk nomor suratnya ya 0574 ya 0574 Silahkan nanti secara rinci ya Teman-teman bisa membaca di dalam surat edaran tersebut Oke yang poin 2 teman-teman Untuk informasi yang nomor 2 Nah disini kita sampaikan ya Mungkin teman-teman masih ingat ya Ini sangat penting sekali ya Tentunya ini edaran dari sekolah Ya untuk sekolah Artinya selain sekolah itu juga untuk dines pendidikan Maupun instansi yang terkait ya Ini ada edaran resmi ya Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ini tanggal 1 Maret 2023 Ini terkait dengan Pemutakhiran data sarana Dan prasarana yang ada di Dapodik ya Ini untuk persiapan dak fisik ya Untuk bidang pendidikan ya Tentunya untuk dak fisik Ini bisa pembangunan ataupun yang lainnya Nah disini teman-teman Kalau kita lihat ya Di dalam surat edaran ini Disini kalau kita lihat di poin C ya Tentang terkait dengan ketentuan lainnya ya Disini dijelaskan Nah disini kita fokus di poin 2 Disini mengingat pentingnya pemutakhiran data Sarana-perasarana di Dapodik ya Sebagai basis perhitungan atau imedial outcome Pada poin 1 ya Dan perencanaan dak fisik untuk tahun anggaran 2024 ya Nah ini Maka seluruh pemerintah daerah wajib memastikan ya Proses pemutakhiran dilaksanakan Paling lambat tanggal 31 Maret 2023 ya Pukul 23.59 Jadi bagi tekan-rekan Yang di sekolah ya Mungkin yang menangani bidang Dapodik ya Ya bagi teman-teman yang menangani di bidang Dapodik Jangan lupa untuk melakukan pemutakhiran datanya ya Bagi susah sarana-perasarana ya Baik itu bangunan dan seterusnya ya Jadi teman-teman silahkan nanti semuanya diverifikasi ya Diverifikasi dan divalidasi apakah data sarana dan perasarannya itu sudah sesuai Dengan nanti jika memang sekolah kalian itu memerlukan bantuan dak fisik ya Semuanya bisa dapat di tahun 2024 Nah terkait dengan suai darah seperti biasa ya Teman-teman bisa cek saja disini Masukkan di kolom pencarian ya Masukkan untuk nomor suratnya saja 7245 ya 7245 nanti teman-teman disini ada Sekait dengan suai darah Pemutakhiran data sarana-perasarana Dapodik Untuk dak fisik di bidang pendidikan tahun 2023 Nanti teman-teman silahkan dibaca secara detail ya Apa yang diinginkan atau mungkin Apa maksud dan tujuan dari adanya verifikasi Atau pemutakhiran data sarana-perasarana di Dapodik Oke yang berikutnya teman-teman kita bahas untuk informasi yang nomor 3 ya Informasi nomor 3 ini ada kaitannya dengan guru teman-teman ya Ini untuk pengembangan diri ya Atau mungkin teman-teman yang dipanggil dengan diklat ya Disini teman-teman ada informasi ya Dari Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Fokasi Bisnis dan Pariwisata ya Dari Kementerian Pendidikan Kemudian Riset dan Teknologi Nah ini terkait dengan adanya peningkatan ya Kompetensi guru ini untuk jenjang SMK teman-teman ya Ini untuk jenjang SMK Yang mana untuk bidang bisnis dan pariwisata yang berstandar industri Ya disini adanya program penyelenggaraan program upskilling dan reskilling Bagi guru SMK di bidang bisnis dan pariwisata tahun 2023 Nah ini kalau kita lihat teman-teman untuk sasarannya sangat besar sekali ya Yaitu ada 2.440 orang ya Kalau kita lihat teman-teman ini memang untuk di seluruh Indonesia Nah disini kalau kita lihat di dalam poinnya ya Di dalam poinnya disini dijelaskan bahwa pendaptaran calon peserta Ini dapat dilakukan pada tautan ini ya Nanti teman-teman bisa cek disini ya Mungkin pendaptarannya bagi yang berminat ya Bisa melakukan atau mengikuti pendaptaran Nah disini dijelaskan bahwa mulai dari tanggal 10 Februari Ya sampai dengan 31 Maret 2023 Jadi teman-teman yang memenuhi persyaratan ya Dan ingin mengikuti program upskilling dan reskilling Silahkan untuk melakukan pendaptaran sebelum 31 Maret 2023 Ya nanti untuk edanan resmi Seperti biasa teman-teman bisa download di masjidhkdr.com Terus yang berikutnya untuk informasi di nomor 4 ya Ini informasi nomor 4 Nah mungkin teman-teman juga yang sangat penting ya Nah ini juga ada informasi ini sebenarnya sudah yang kedua ya Artinya ini adalah perpanjangan waktu ya Ini bagi teman-teman tentunya yang kemarin ya Ini banyak yang menanyakan ini terkait dengan Bagaimana sih nasib atau keterusan apa ya Keberlanjutan ya untuk bagi rekan-rekan yang kemarin mengikuti PLPG Tetapi belum selesai ya mungkin UTN-nya ya UTN atau uji tulis nasional ataupun belum uji kompetensi Nah disini tertanggal 24 Maret ada informasi ya Terkait dengan informasi Ini ada perpanjangan waktu Untuk verifikasi dan validasi administrasi PPG dalam jabatan bagi guru Yang ini yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG Nah ini disebut dengan peserta sasaran 5 ya Atau peserta verbal 5 Nah kalau kita lihat teman-teman di dalam suratnya ya Ini di dalam suratnya ini sebenarnya adalah sudah perpanjangan ya Yang sebelumnya memang kalau kita lihat di jadwal semulanya ya Nah ini adalah untuk pendaftaran atau pengajuan berkas Jadi ada verifikasi data Nah semua data ini dilakukan ya Dilakukan di SIMPKB ya Jadi guru silahkan membuka SIMPKB-nya ya Apabila teman-teman mendapatkan notifikasi ya Untuk melakukan verifikasi Tampak-tampak silahkan ini untuk pendaftaran atau pengajuan berkasnya Jadi untuk mengupload berkas ya Untuk mengupload berkas Itu terakhir sampai dengan 31 Maret 2023 Nah tetapi Jika nanti ada perbaikan berkas Ya jadi teman-teman harus bisa membedakan ya Disini ada pendaftaran atau ajuan berkas Disini ada perbaikan berkas Jadi berkas yang sudah kalian upload ya Bisa saja nanti ketika diverifikasi ya Diverifikasi oleh admin Ini baik di Dinas Kabupaten Kota atau Provinsi Kalau misalkan disini ada yang ditolak Yang harus direvisi Maka untuk proses verifikasi ya Ini masih sampai dengan 2 April Tetapi untuk pengajuan berkasnya atau pendaftaran Sampai dengan 31 Maret 2023 Paham ya? Nanti edaran teman-teman bisa download aja di MasDiUKDR.com Terus yang berikutnya teman-teman Untuk informasi terakhir ya Di poin 5 Ini tentunya poin yang sangat penting ya Ini tentunya untuk Apa namanya Tenaga Honorer ya Nah ini itu tenaga honorer Mungkin kemarin kita juga sudah pernah membahas Untuk edaran ini Untuk tenaga honorer ya Ini adalah tentu adanya Pendataan non-ASN Pendataan non-ASN Dari informasi ini Dari Badan Kepegawaian Negara ya Ini tertanggal 10 Maret 2023 Tetapi ini bukan untuk Apa namanya Bukan untuk honorer ya Artinya Artinya ditujukan bukan untuk Teman-teman tenaga honorer Tetapi untuk instansi ya Nah disini untuk Biro Kepegawaian BKD BKPSDM BKPP Ya ini untuk provinsi maupun kota Nah yang mana Inti dari saat ini ya Dari inti dari saat ini Yang pertama adalah Data yang tercatat Pada aplikasi pendataan non-ASN Mungkin kalau teman-teman ingat Di tahun 2022 kemarin Ada pendataan non-ASN ya Jadi ini secara keseluruhan Ini masih terdapat 120 instansi Ya 120 instansi Baik itu pusat dan daerah Yang belum menyelesaikan Tahapan atau unggah Atau upload SPCTM Ini SPCTM ini sangat penting ya Ini sangat penting Karena untuk melakukan finalisasi Nah kalau kita lihat Di poin 2 Ya ini sehubungan hal tersebut ya Aplikasi pendataan non-ASN Ini akan dibuka kembali Untuk kebutuhan upload SPCTM Dimaksud pada tanggal 15 Maret 2023 Nah ini sampai dengan 31 Maret 2023 ya Jadi artinya Ada perpanjangan waktu lagi Bagi instansi-instansi Yang belum melakukan upload SPCTM Nah disini dijelaskan juga Bahwa untuk memastikan Bahwa pegawai non-ASN Hasil pendataan tahun 2022 Maka setelah berakhirnya Batas upload SPCTM Tanggal 31 Maret Tidak akan ada perpanjangan lagi Ya Nah dalam hal ini ya Bagi instansi Yang tidak melakukan kewajiban tersebut Ya di atas Sama dengan waktu yang telah ditentukan Maka Data yang sudah masuk Tidak dapat dijadikan Sebagai dasar tenaga Non-ASN Ini juga tentunya sangat penting ya Jadi Kalau sudah di upload SPCTM Artinya sudah final Ya maka Bahwa Di instansi itu ya Untuk tenaga harurnya Ada berapa Ada sekian Nanti mungkin bisa digunakan Untuk kebijakan Ya Terus yang terakhir teman-teman Ini untuk informasi tambahan Ya untuk informasi Yang poin 6 Ini kemarin Dari 20 Tanggal 24 Maret Ya disini ada Pemerintahuan Untuk penyaluran Dana PIP ya Ini bagi adik-adik ya Bagi siswa Orang tua mungkin Yang anaknya ya Di jenjang SD SMP SMA Walaupun SMK ya Yang mendapatkan Bantuan dana PIP Nah ini yang pertama Adalah Ini ya Kita bahas di ponima Bahwa untuk Pemindah bukuan ya Atau transfer Ini dari rekening penyalur Atas nama pusladik Ya dari pusat Ini dikirim ke rekening penerima Ya atas nama pusat didik Jadi Dananya dari pusat Itu dikirim ke rekening penerima Atau siswanya Nah ini akan selesai ya Dilaksanakan paling nambat Tanggal 31 Maret Ya paham ya Jadi Dari pusat ya Dari pusat itu dikirim ke rekening penerima Atau ke rekening siswa Terus yang berikutnya Siswa ya Siswa itu Baru bisa melakukan penarikan dana Atau pencarian dana Untuk bantuan PIP Ini dapat dilakukan mulai tanggal 1 April 2023 Tetapi juga tidak harus 1 April ya Artinya ini bisa Apa namanya Bisa 2 April ya Bisa 3 April Bisa 4 April Sehingga penting Masih di tahun 2023 ini Ya ini mungkin informasi yang Apa Yang ke enam Dan semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya Jadi Semoga bagi rekan-rekan Selaku masih ada kesempatan ya Masih diberikan waktu Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Segera di cross check datanya Dan apa yang perlu dilakukan Segera dilakukan Sebelum batas waktu yang telah ditentukan Yaitu 31 Maret 2023 Cukup sekian saja teman-teman Informasi yang dapat kami sampaikan ya Semoga informasi ini bermanfaat Mohon maaf jika ada salah salah kata Dalam pemberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton